Suling Naga, Jilip 52. Sementara itu, pergerakan jebakan-jebakan rahasia tadi tentu saja sudah diketahui oleh penghuni lembah itu dan diam-diam, ketiga orang pelayan cantik sudah mengintai dan mengikuti semua gerak-gerik yang dilakukan Hang Ding. Ketika melihat seorang pemuda yang demikian tampan dan gagah, Ang Nio, Pek Nio dan Hek Nimar menjadi bengong terpesona. Apalagi ketika mereka menyaksikan betapa dengan tenaganya Hang Beng dapat menghadapi dan mengatasi semua jebakan yang dilaluinya, mereka bertiga memandang semakin kagum. Tiga orang gadis cantik ini baru berusia 25 tahun kurang lebih, dan mereka hidup di tempat terasing itu, maka tentu saja kadang-kadang mereka merasa kesepian dan butuh akan kehadiran seorang pria di samping mereka. Kadang-kadang Sintia Moli membawa pulang seorang pemuda tampan dan kalau sudah bosan, sebelum dibunuh pemuda itu diberikan kepada mereka bertiga. Kadang-kadang mereka bertiga pun diperkenankan mencari hiburan di dusun-dusun di bawah pegunungan. Akan tetapi yang mereka dapatkan di sana hanya pemuda-pemuda dusun yang bodoh dan kasar. Maka, begitu melihat ada seorang pemuda yang demikian ganteng seperti Hang Beng, tentu saja mereka terpesona. Apalagi melihat kegagahan pemuda itu. Eh, kenapa kalian bengong saja? Kalau dibiarkan, bisa rusak semua alat jebakan rahasia kita dan kita akan mendapat hukuman dan marah besar, kata Ang Nyo kepada kedua orang temannya. Hayo kita serang dia, kata Pernio. Akan tetapi jangan dibunuh, sayang kalau dibunuh, kata Hek Nyo sambil menarik napas panjang. Tolol, apakah kau kira kami pun tidak dapat melihat kehebatan seorang pria? Akan tetapi jangan harap, Hek Nyo. Pria seperti ini tentu takkan dilewatkan saja oleh majikan kita, kata Pernio. Sudahlah, jika kelak kita memperoleh sisanya pun masih untung, kata Ang Nyo sambil melomcat keluar. Hayo serbu. Hang Beng menjadi terkejut, akan tetapi tidak gugup ketika tiba-tiba nampak tiga sosok bayangan berlomcatan keluar dari balik batang pohon dan dia telah dihadang oleh tiga orang gadis yang cantik. Pakaian mereka menarik perhatiannya. Seorang berpakaian serba merah, kedua serba putih dan ketiga serba hitam. Akan tetapi, mengenakan pakaian warna apapun, mereka itu nampak anggun dan cantik. Betapapun juga, Hang Beng adalah seorang pemuda yang sudah terbiasa bersikap sopan, apalagi terhadap wanita. Dia merasa betapa dia telah melanggar wilayah orang lain, memasuki tempat orang tanpa izin, maka dengan sedikit kikuk dia pun menjurah dengan hormat karena dia tidak tahu siapa adanya tiga orang gadis ini. Maafkan aku, katanya lembut. Bukan maksudku untuk memasuki tempat orang tanpa izin, akan tetapi sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Sin Kiamwoli. Benarkah ia bertempat tinggal di daerah ini? Dan siapakah nona bertiga? Tiga orang gadis itu saling pandang dan tersenyum manis. Biasanya, mereka bersikap galak, akan tetapi menghadapi seorang pemuda tampan dan gagah, mendadak saja sikap dingin mereka mencair dan berubah hangat dan genit. Sobat yang gagah, engkau datang tanpa izin tetapi membawa pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini tidak terbalik? Bukankah sepatutnya kami yang bertanya kepadamu siapa engkau dan apa maksud kedatanganmu ini? Jawab Ang Nyo dengan pertanyaan dan suaranya terdengar merdu dan nadanya naik turun seperti orang bernyanyi, bibirnya tersenyum, wajahnya cerah dan matanya bermain dengan lincahnya. Melihat sikap orang yang manis budi, Hong Beng kembali menjurah kepada gadis yang pakaiannya serba merah itu. Maaf, aku bernama Gu Hang Beng, akan tetapi aku tidak mempunyai urusan dengan Nona bertiga. Aku datang untuk mencari Sintia Memoli, dan sekali lagi aku mengharapkan keterangan Nona, apakah Sintia Memoli tinggal di sini? Si Chu, orang gagah, Gu Hang Beng, aku bernama Ang Nyo. Aku Pek Nyo, kata si baju putih. Dan aku Hek Nyo, sambung si baju hitam. Kini Hang Beng merasa dipermainkan. Mana ada orang-orang mempunyai nama yang disesuaikan dengan warna pakaiannya? Tentu nama Samaran. Apalagi melihat betapa tadi mereka bertiga memperkenalkan nama sambil tertawa-tawa kecil, dia menganggap bahwa tiga orang gadis ini tentu sedang mempermainkannya. Gu Si Chu, ada keperluan apa engkau mencari beliau? Tanya Ang Nyo sambil memainkan matanya yang jeli. Hang Beng mulai mengerutkan alisnya. Aku rasa tidak ada urusannya dengan kalian bertiga. Katakan saja di mana Sintia Memoli, karena aku mempunyai urusan pribadi dengannya. Ang Nyo tersenyum. Tidak mungkin, Si Chu. Setiap orang tamu yang hendak berkunjung, haruslah berurusan dengan kami bertiga terlebih dulu. Kami mewakili Toa Nyo, dan kami yang berhak menerima atau menolak tamu. Kalau Si Chu bersikap manis kepada kami, tentu kami akan mengantarmu menghadap beliau. Ada kami bertiga kenapa hendak menghadap Toa Nyo? Tiba-tiba Pea Nyo dengan sikap genit berkata, kami akan dapat membuatmu merasa gembira. Benar, Si Chu Gu Hang Beng yang ganteng, mari bersenang-senang dulu dengan kami bertiga, besok kami baru akan mengantarmu menghadap Toa Nyo, kata Hek Nyo dengan manis pula, dengan pandang maca penuh gairah. Kerut-merut di antara alis maca Hang Beng semakin mendalam. Barulah dia tahu apa artinya sikap manis dari tiga orang gadis ini. Kiranya mereka adalah gadis-gadis tidak tahu malu yang hendak merayunya. Dan agaknya mereka ini murid-murid atau juga pelayan dari Sin Kiam Moli. Bangkitlah kemarahannya. Kalian perempuan-perempuan tak bermalu. Kalian kira aku ini orang macam apa? Jika kalian memang tidak mau mengantarkan aku bertemu dengan Sin Kiam Moli, biarlah aku mencarinya sendiri. Berkata demikian, Hang Beng melanjutkan langkah kakinya. Akan tetapi, ketiga orang wanita itu menghadang di tengah lorong dan di tangan mereka masing-masing sudah memegang sebatang pedang. Agaknya engkau seorang yang tak tahu dicinta orang. Baiklah, hendaknya kau ketahui bahwa tanpa perkenan Toa Nio, siapapun juga tidak mungkin dapat mendatangi rumah kami. Apakah engkau memilih mati di tangan kami daripada menikmati kesenangan bersama kami? Kata Ang Nio. Ang Cici, jangan dibunuh, sayang. Dia begitu tampan dan gagah, kata Pak Nio. Kita tawan dia dan seret ke depan Toa Nio, kata pula Hek Nio. Tiga orang wanita itu lalu menerjang Hang Beng. Mereka hanya menyimpan pedang di balik lengan kanan sambil menyerang dengan tangan kiri. Ada yang mencengkeram ke arah pundak, ada yang menampar ke arah leher dan memukul ke arah dada. Gerakan mereka cukup cepat dan gerakan tangan itu pun mengandung tenaga yang kuat. Akan tetapi, bagi Hang Beng serangan mereka itu tiada bedanya dengan serangan tiga orang anak kecil saja. Sekali dia memutar tubuh dan menggerakkan tangan, dia telah dapat mengelak dan menangkis tiga serangan itu. Bahkan Hek Nio dan Ang Nio yang terkena tangkisan lengan Hang Beng, hampir saja terpelanting jatuh saking kuatnya tenaga tangkisan pemuda itu. Kini yakinlah tiga orang wanita itu bahwa pemuda ini memang lihai bukan main, maka mereka pun cepat memutar pedang dan menggunakan senjata mereka untuk kembali menyerang. Setelah mereka bertiga itu menyerang dengan pedang, Hang Beng melihat betapa ilmu pedang mereka hebat dan berbahaya. Teringatlah dia akan julukan majikan mereka, yaitu Sien Piam Moli, iblis bertina pedang sakti. Kalau majikan atau gurunya berjuluk pedang sakti, tidaklah mengherankan kalau tiga orang wanita ini memiliki ilmu pedang yang demikian hebat. Tiga batang pedang itu berubah menjadi tiga sinar bergulung-gulung yang menyerangnya dengan dasyat dari tiga jurusan. Hang Beng harus mengerahkan ginkangnya untuk membuat tubuhnya dapat bergerak dengan ringan dan cepat, mengelak ke sana sini menyelinap di antara sambaran sinar-sinar pedang itu. Memang dalam hal ilmu pedang, tiga orang gadis pelayan ini sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Sien Piam Moli telah melatih jurus-jurus sampuh kepada tiga orang pembantunya ini agar mereka menjadi pembantu dan penjaga yang lihai. Jarang ada orang mampu mengalahkan ilmu pedang mereka, apalagi kalau mereka itu maju bersama seperti sekarang ini. Tidaklah terlalu aneh kalau kini Gu Hang Beng, murid dari keluarga Pulau Es, merasa repot didesak oleh tiga gulungan sinar pedang yang lihai itu. Hang Beng maklum bahwa kalau dilanjutkan perkelahian ini dengan kedua tangan kosong saja menghadapi tiga batang pedang itu, dia dapat celaka. Maka, ketika kembali tiga pedang itu menyerangnya dari tiga jurusan, depan, kanan dan kiri, tiba-tiba tubuhnya melayang ke belakang, bukan hanya untuk mengelak, melainkan dia berjungkir balik sampai jauh, kemudian menyambar sebatang ranting pohon yang dipatahkannya. Kini, dengan ranting yang sebesar lengan dan sepanjang pedang biasa, dengan terhias daun-daun, dia menghadapi tiga orang lawan itu dan begitu dia memutar ranting, tiga orang lawannya terkejut. Biarpun hanya sebatang ranting, karena berada di tangan seorang ahli, maka ranting itu dapat menjadi sebuah senjata yang ampuh. Tiga batang pedang itu menyambar dan mencoba untuk membabat ranting itu supaya patah. Namun, ranting itu dialiri tenaga sinkang dari hangbeng yang mempergunakan tenaga suat in sinkang, tenaga sakti inti salju. Tak, tak, teringkok. Tiga batang pedang itu tertangkis dan akibatnya, tiga orang wanita itu mengeluh dan terhuyung ke belakang. Nampak wajah mereka berubah pucat dan tangan mereka agak menggigil. Hawa dingin yang masuk tulang telah menyusup ke dalam tubuh mereka, terutama bagian lengan kanan yang memegang pedang. Tiga orang pelayan itu merasa kaget dan juga penasaran sekali. Memang tadipun mereka sudah tahu bahwa pemuda ini amat liai, akan tetapi sungguh sukar mereka dapat percaya bahwa hanya dengan sebatang ranting di tangan, dalam segerakan saja pemuda itu mampu membuat mereka terhuyung, melalui serangan tenaga sinkang dingin yang demikian kuatnya. Bunuh orang berbahaya ini bentak Ang Niu. Orang tak mengenal kebaikan orang lain bentak Pek Niu. Engka sudah bosan hidup Hek Niu juga berteriak. Tiga orang wanita itu kemudian menggerakkan tangan kiri mereka dan sinar-sinar kecil menyambar ke arah Hang Ding. Namun pemuda ini tidak merasa gugup. Dengan amat tenangnya, ranting di tangannya digerakan sehingga sekaligus jarum-jarum halus yang menyambar dari jarak dekat itu dapat dipukul runtuh semua. Tetapi, tiga batang pedang yang gerakannya cepat dan mengandung tenaga sinkang itu telah menyerangnya dari tiga jurusan karena tiga orang wanita cantik itu telah membentuk barisan segitiga. Hang Ding maklum bahwa tiga orang lawannya tidak boleh dipandang ringan, apalagi dia berada di sarang harimau, di daerah lawan yang amat berbahaya karena tempat itu penuh dengan perangkap dan jebakan-jebakan rahasia. Dia pun cepat menggerakkan rantingnya untuk menangkis sambil mengelap ke sana sini, sangat hati-hati oleh karena khawatir kalau-kalau kakinya akan terjeblos. Dia pun tidak berniat membunuh tiga orang wanita yang tidak dikenalnya itu. Mereka ini, menurut dugaannya, tentulah pelayan pribadi atau murid-murid tokoh yang bernama Sinkiam Moli itu. Dan dia belum melihat bukti bahwa Sinkiam Moli benar orang yang telah menculik putri keluarga kau, maka tidak baik jika sampai ia membuat gelara-gara membunuh tiga orang wanita ini. Ketika dia memperoleh kesempatan, ujung tongkat yang terbuat dari ranting sederhana itu berkelebat dengan kecepatan kilat, tiga kali menyambar sehingga pedang tiga orang wanita itu pun terlepas dari pegangan disusul teriakan mereka karena lengan kanan mereka mendadak menjadi kaku tidak dapat digerakkan untuk beberapa detik lamanya. Ujung ranting itu telah menotok jalan darah di lengan mereka secara luar biasa sekali. Maklum bahwa mereka bukan lawan pemuda yang amat lihat itu, tiga orang pelayan cepat berlomcatan dan menghilang di balik semak-semak tanpa mempedulikan pedang mereka. Mereka ingin cepat melapor kepada Sinkiam Moli yang masih bercakap-cakap dengan tujuh orang tosu itu. Hang Beng hendak mengejar tiga orang wanita itu untuk memaksa seorang di antara mereka mengantarnya bertemu dengan Sinkiam Moli. Tanpa pengantar, dia tentu akan menghadapi jebakan-jebakan rahasia yang berbahaya. Akan tetapi, begitu dia meloncat ke dekat semak-semak, jalan itu buntu dan tidak nampak bayangan tiga orang wanita itu yang sudah menghilang seperti ditelan bumi saja. Selagi dia kebingungan, mendadak terdengar suara ketawa merdu. Cepat dia bersiap siaga dan memandang. Kiranya di depannya telah berdiri seorang gadis remaja berusia 13 atau 14 tahun. Gadis yang wajahnya manis sekali, kedua matanya lebar dengan sinar berkilat dan bergerak-gerak lincah, tanda bahwa dia seorang gadis remaja yang lincah jerdik dan bengal. Hai hai, engkau merasa bangga telah mengalahkan tiga orang tadi, ya? Hem, tak perlu menjadi sombong, karena tanpa penunjuk jalan, jangan harap engkau akan dapat memasuki daerah kami ini, hai hai hai. Setelah berkata demikian, gadis cilik itu lalu meloncat ke kanan di mana terdapat sebuah lurong yang merupakan jalan setapak. Tentu saja Hang Beng tertarik sekali. Dia maklum bahwa ucapan anak itu memang benar, dan kini dia memperoleh seorang penunjuk jalan, yaitu gadis cilik itulah. Hai hai, berhenti dulu teriaknya dan cepat dia mengejar. Girang hatinya melihat gadis cilik itu tidak begitu cepat larinya. Hang Beng bersikap jerdik. Tak perlu menyusul dan menangkap gadis itu, pikirnya, karena siapa tahu kalau ditangkap dan dipergunakan kekerasan untuk menjadi penunjuk jalan, gadis cilik itu malah tidak mau. Kini, mengikuti saja di belakang gadis itu tentu tidak akan sampai juga ke tempat tinggal Sien Kiam Woli. Maka ia pun pura-pura mengejar sambil berseru menyuruh berhenti, akan tetapi sengaja bergerak perlahan sehingga selalu berada di belakang gadis itu, terus mengikuti jejak kakinya, seakan-akan dia tidak pernah dapat menangkapnya. Gadis itu berlari terus, berloncatan ke sana-sini dan selalu diikuti jejaknya oleh Hang Beng. Hai, tunggu. Aku mau bicara denganmu teriak Hang Beng berkali-kali, teriakan yang merupakan siasatnya untuk membuat gadis itu berlari terus agar dia dapat mengikuti di belakangnya dengan aman. Tentu gadis ini sudah hafal akan jalan rahasia di tempat berbahaya ini dan mengikuti jejak gadis itu berarti aman. Gadis cilik itu bukan lain adalah Kau Hang Li. Tadi ia melihat munculnya pemuda itu dan melihat pula betapa pemuda itu mengalahkan Ang Nio, Tek Nio, dan Hek Nio. Timbulah kekhawatirannya karena pemuda itu ternyata lihai sekali. Tentu dia seorang musuh, mungkin seorang tokoh Cinsapang yang amat lihai, yang berani datang seorang diri, tanpa senjata, dan hanya bersenjata renting kayu namun dapat mengalahkan tiga orang pelayan yang lihai itu. Melihat ini, Hang Li merasa bahwa ia tak boleh tinggal diam saja. Sebagai murid dari subonya ia harus bertindak mencegah musuh ini. Akan tetapi, ia pun maklum bahwa ilmu silatnya masih belum banyak selisihnya dengan tingkat para pelayan tadi sehingga menghadapi musuh ini dengan ilmu silat tidak akan ada artinya. Ia harus menggunakan siasat dan akal, pikirnya. Maka muncullah gadis cilik itu mengejek dan memancing Hang Beng. Hang Beng merasa girang dan mengira bahwa tentu kini tempat tinggal Sintiam Moli sudah dekat. Tiba-tiba gadis yang dikejarnya itu berhenti di depannya karena di depan gadis itu membentang sebuah kubangan lumpur yang amat lebar. Kiranya tak mungkin untuk melompati kubangan yang demikian lebarnya. Akan tetapi di sana-sini nampak terdapat batu-batu menonjol. Batu-batu itu cukup untuk dipergunakan sebagai loncatan, pikir Hang Beng, sama sekali dia tidak khawatir. Dan dugaannya memang tepat, gadis cilik itu melompat ke atas sebuah di antara batu-batu itu. Akan tetapi agaknya batu itu licin sekali sehingga tubuh gadis cilik itu nampak terhuyung dan bergoyang, hampir jatuh. Aduh, tolong gadis itu berseru. Jangan takut, aku menolongmu kata Hang Beng dan tanpa ragu lagi dia pun meloncat ke arah sebuah batu besar yang menonjol pula, tak jauh dari batu yang diinjak gadis itu, yang nampak ketakutan dan berdiri tegak di atasnya. Akan tetapi pada saat kaki Hang Beng hinggap di atas batu itu, tiba-tiba saja tubuh anak perempuan itu pun melesat dengan cepatnya ke atas batu lain di dekat seberang. Dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Hang Beng ketika batu yang diinjaknya itu terjeblos ke dalam lumpur bersama tubuhnya. Dia hendak meloncat, namun terlambat karena kedua kakinya sudah terbenam ke dalam lumpur yang seolah-olah mempunyai kekuatan menyedot. Dia mengerahkan sinkang, meronta. Akan tetapi karena tidak ada lagi tempat kokoh untuk berpijak, kekuatannya ini malah memberatkan tubuhnya dan dia pun ambles sampai dada. Makrum lah Hang Beng bahwa dia telah terjeblos ke dalam lumpur yang berbahaya sekali dan makin kuat dan meronta, makin dalam pula dia terbenam. Maka dia pun bersikap tenang, tidak lagi meronta dan tubuhnya tetap saja terbenam sampai ke dada, tidak turun lagi, akan tetapi juga sama sekali tidak ada jalan untuk menarik tubuhnya keluar dari lumpur. Dia memandang ke arah gadis cilik itu dan tahulah dia bahwa dia telah terpancing dan terjebak oleh gadis cilik yang amat serdik itu karena kini dia melihat gadis itu tadi hanya bersandiwara dan ternyata dia terjebak. Tiga orang wanita dewasa yang liat tidak mampu menangkapnya, juga perangkap-perangkap berbahaya mampu dihindarkannya. Siapa kira sekarang dia jatuh oleh seorang anak perempuan yang menggunakan akal bulus? Diam-diam Hong Beng merasa penasaran sekali, juga memaki kebodohan diri sendiri, juga kagum akan kecerdikan anak itu. Masih begitu muda akan tetapi telah memiliki kecerdikan luar biasa. Agaknya anak itu telah memperhitungkan segalanya sehingga dia dengan mudah dapat ditipunya. Hong Li tertawa-tawa kecil di tepi kubangan lumpur. Melihat lawannya telah terbenam sampai ke dada dan kini diam saja, sama sekali tidak bergerak, ia menggoda, hayo berontaklah. Makin kau merontak, semakin dalam kau tersedot, dan sebentar lagi lumpur akan menutupi mulutmu, hidungmu, matamu. Hong Beng merasa panas. Hem, bocah setan, jangan mengira aku takut mati. Aku hanya menyesalkan kebodohanku, mudah saja dapat tertipu oleh bocah setan macam engkau. Eh ha ha, kau tidak takut. Tidak merasa ngeri? Kenapa engkau tidak minta ampun padaku dan minta pertolonganku agar aku menarikmu keluar? Hong Beng maklum bahwa anak setan itu hanya menggodanya, maka tentu saja dia tidak sudi memberi kepuasan kepada anak itu dengan memperlihatkan rasa takutnya. Sudah ku katakan, aku tidak takut mati. Akan tetapi, siapakah engkau ini dan masih ada hubungan apa antara engkau dan Sien Kiamoli? Hem, siapa aku tidaklah penting. Yang penting siapa engkau dan mau apa engkau memaksakan kehendakmu memasuki daerah ini? Kembali Hong Beng kagum. Anak ini masih amat muda, akan tetapi sikapnya sudah dewasa dan cukup berwibawa. Seorang anak yang cerdik sekali, dan juga mempunyai sepasang metu yang tajam dan bening, sama sekali tak nampak bayangan watak jahat dari sepasang metu seperti itu. Namaku Gu Hong Beng dan aku datang untuk bertemu dengan Sien Kiamoli. Karena menghalangi keinginanku bertemu dengan Sien Kiamoli, maka aku berkelahi dengan tiga orang wanita itu. Mau apa engkau minta bertemu dengan Sien Kiamoli? Tanya pula Hong Li dan dia makin kagum karena kini tubuh pemuda itu sudah terbenam semakin dalam, sampai ke pundak, akan tetapi orangnya masih tetap nampak tenang saja. Hong Beng mempertimbangkan pertanyaan ini. Perlukah dia berterus terang kepada anak perempuan ini? Akan tetapi, nyawanya tergantung di sehelai rambut, dan agaknya dia tak akan terbebas dari cengkeraman maut ini, maka apa salahnya kalau dia berterus terang? Setidaknya, dia tidak akan lenyap begitu saja dan gadis ini menjadi saksi kematian dan kehilangannya. Siapa tahu, dari mulut gadis cilik ini kelak, suhunya dan semua orang akan mengetahui nasibnya. Biar mereka semua tahu bahwa dia tewas dalam usahanya menyelamatkan putri keluarga kau yang diculik orang. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, siapakah engkau ini sesungguhnya Hong Beng bertanya. Aku adalah anak angkat, juga murid Sien Kiam Oli yang kau cari itu. Mendengar jawaban ini, lemaslah rasa hati Hong Beng. Selaka, pikirnya, pantas anak ini demikian cerdik dan lihainya. Dan harapan untuk memperoleh pertolongan semakin tipis dan jauh. Baiklah biar ceritaku ini merupakan pesan terakhir bagi siapa saja melalui engkau. Aku datang ke sini mencari Sien Kiam Oli untuk bertanya apakah ia telah menculik seorang anak perempuan. Kalau benar demikian, aku akan merampas kembali anak perempuan yang terculik itu. Mendengar ini, Hong Li nampak terkejut dan matanya terbelalak. Metu yang memang sudah lebar itu nampak semakin lebar, seperti matahari kembar. Ih, Subo tidak pernah menculik orang. Siapakah anak perempuan yang diculiknya itu? Ia puteri dari pendekar Kau Chin Leong, namanya Kau Hang Li. Apakah engkau melihat anak itu di sini? Tiba-tiba Hang Li meloncat bangkit dari jongkoknya dan wajahnya berubah, alisnya pun berkerut. Siapakah engkau sesungguhnya? Masih ada hubungan apa antara engkau dan keluarga Kau itu? Pertanyaannya penuh nafsu dan mendesak sekali. Pertanyaan aneh, pikir Hang Ding. Akan tetapi karena dia mengharapkan anak ini kelak menceritakan kepada semua orang tentang dirinya, dia pun menjawab sejujurnya. Istri pendekar Kau yang bernama Sumahwi adalah bibi guruku karena guruku, Sumac yang bun, adalah adik kandungnya. Ah gadis cilik itu berseru kaget dan tiba-tiba ia bertanya, apakah engkau mampu mengeluarkan kedua tanganmu? Apa? Apa? Maksudmu? Cepat keluarkan kedua tanganmu ke atas lumpur supaya dapat aku menarikmu keluar dari situ. Tentu saja ucapan ini mengejutkan akan tetapi juga mengherankan dan terutama sekali menyenangkan hati Hang Beng yang secara tiba-tiba memperoleh harapan baru. Dia menarik kedua lengannya yang terpendam, akan tetapi walaupun dia berhasil menarik kedua tangannya ke atas, tubuhnya semakin penggelam dan kini lumpur telah mencapai dagunya, hanya satu senti saja di bawah mulut. Bau lumpur yang busuk menyengat hidungnya. Akan tetapi Hang Beng tetap bersikap tenang saja walaupun sedikit lagi, kalau lumpur sudah menutup hidungnya, berarti berakhirlah riwayat hidupnya. Dan pada saat itu, dia merasa ada benda yang licin bergerak merabah-rabah kakinya. Dia terkejut dan dapat menduga bahwa di dalam lumpur itu terdapat binatang, mungkin semacam belut, ikan atau ular. Teringat akan ini dia cepat mengerahkan singkangnya dan mengerahkan hawa panas dari hawe yang singkang untuk melindungi tubuhnya dari gigitan binatang. Dan untung dia melakukan ini karena pada saat itu, banyak sekali ular di dalam lumpur yang telah siap mengiginya akan tetapi binatang-binatang itu mundur teratur ketika merasa betapa dari tubuh yang terbenam lumpur itu keluar hawa yang amat panas. Sementara itu, Hang Li sudah memutar otak. Bagaimana untuk menolong Hang Beng yang sebentar lagi tentu tewas kalau tidak cepat ditarik keluar? Tidak ada tali di situ. Akan tetapi ia seorang gadis yang amat cerdik. Ditumbangkannya sebatang pohon yang tidak berapa besar namun cukup panjang, dan diseretnya batang pohon berikut cabang dan daun-daunnya itu ke tepi kubangan lumpur. Kemudian, ia memotong sebagian ikat pinggangnya yang terbuat dari sutra yang kuat. Diikatnya ujung batang pohon itu dengan ikat pinggang, kemudian ujung ikat pinggangnya ikatkan pada sebatang pohon besar yang kokoh kuat. Setelah itu, ia menyeret batang pohon tadi dan melemparkannya ke tengah kubangan sambil berseru kepada Hang Beng yang kini mulutnya sudah mulai tertutup lumpur. Tangkap ini dan tarik keluar dirimu melalui batang pohon. Tanpa diberitahu pun, Hang Beng sudah maklum apa yang harus dilakukannya. Sejak tadi ia melihat saja dan bukan main kagumnya melihat usaha anak itu. Dia sendiri tentu akan bingung untuk menolong orang keluar dari lumpur tanpa adanya tali. Akan tetapi anak perempuan itu telah memperoleh akal yang amat baik. Dia segera menangkap cabang pohon itu dan segera dengan hati-hati dan perlahan-lahan agar jangan sampai cabang itu putus atau ikat pinggang di ujung sana itu putus. Dia mulai menarik tubuhnya ke atas. Dan dia berhasil. Perlahan-lahan, mulai nampaklah tubuhnya bagian atas yang berlepotan lumpur. Kini, perlahan-lahan, dia merayap melalui batang pohon itu, menarik tubuhnya semakin tinggi keluar dari lumpur dan akhirnya, dengan terengah-engah, dia sampai juga ke tepi dan naik ke tepi kubangan lumpur, lalu menjatuhkan diri ke atas tanah saking lelahnya dan tegangnya. Ahaha, engkau berhasil Hong Li berseru gembira. Hang Beng mencoba membersihkan leher dan bagian bawah mukanya dari lumpur. Ya, berkat pertolonganmu, adik yang baik. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Tidak, karena aku yang membuat engkau terperosok tadi. Aku hanya ingin menebus kesalahanku saja. Hang Beng tersenyum. Benar juga, dan dia semakin kagum akan kejujuran anak ini. Engkau anak angkat dan murid Sintia memoli, kenapa malah menolongku? Siapakah engkau adik yang begini cerdik, liai dan naik hati? Namaku? Aku. K.O. Hang Li. Ih, Hang Beng meloncat dan lupakan kekocoran tubuhnya yang terbungkus lumpur. Dia terbelalak memandang gadis cilik itu, penuh keheranan, penuh kejutan dan kekaguman. Engkau, engkau adik K.O. Hang Li. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat menjadi anak angkat dan murid Sintia memoli? Hang Li tersenyum manis. Amat panjang ceritanya, Suheng. Bukankah engkau menjadi Suhengku karena engkau murid Paman Suma Chiangun? Ya, panjang ceritanya. Akan tetapi engkau telah berani masuk ke sini tanpa izin, karena itu engkau harus menyerah sebagai tawanan kami, tiba-tiba terdengar suara orang. Ketika Hang Beng menoleh, di situ telah berdiri seorang wanita cantik, bertubuh tinggi ranting dan matanya mencorong. Yang mengejutkan hati Hang Beng adalah ketika dia melihat betapa di belakang wanita itu nampak pula tujuh orang tosu, di antaranya adalah tosu-tosu yang sudah dikenalnya, yaitu para tokoh Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai yang berilmu tinggi. Subo, dia ini Suhengku sendiri. Hang Li mencoba untuk mencegah subonya. Hang Li, masuk kau. Belum juga kau kapok menolong orang yang hendak mengacau di sini bentak sin kia memoli dengan marah. Hang Li mengerutkan alisnya, akan tetapi ia tidak berani membantah lagi dan sambil mengetepalkan tinju, ia pun lari meninggalkan tempat itu, kembali ke dalam bangunan dan mengunci diri di dalam kamarnya sendiri dengan marah. Sementara itu, Hang Beng berdiri dengan siap-siaga, bingung apa yang harus dilakukan karena setelah mendengar bahwa Hang Li adalah anak angkat dan juga murid sin kia memoli, tidak mungkin dia menuduh wanita ini menculiknya. Akan tetapi, kenyataan bahwa sin kia memoli datang bersama-sama tujuh orang tokoh Pai Kua Pai dan Pek Lian Pai itu membuat dia semakin ragu karena dia mengenal tujuh orang ini sebagai orang-orang yang datang dari golongan hitam dan sesat, yang menggunakan agama dan perjuangan untuk menipu rakyat. Hahaha terdengar Tian Kek Seng Jin, tokoh Pek Lian Kau yang bermuka merah itu tertawa. Kiranya murid keluarga Pulau S, Sumat Yang Bun, kini menjadi seekor belut yang suka bermain di dalam lumpur. Moli, dia ini murid keluarga Pulau S, kebetulan dia datang mengantar nyawa, biar pintu membunuhnya untukmu kata Tian Kong Chin Jin, wakil ketua Pai Kua Pai yang sudah menggerakkan tongkatnya yang panjang. Nanti dulu, tokoh yang sin kia memoli berseru dan kakek itu pun menahan tongkatnya. Dia melanggar daerahku, dan akulah yang berhak untuk menghukumnya. Dia adalah kawananku. Sin kia memoli mencegah wakil ketua Pai Kua Pai itu turun tangan, bukan semata metu untuk mempertahankan kekuasaannya di daerahnya sendiri, melainkan karena dia telah melihat wajah dan bentuk tubuh yang tertutup lumpur itu dan dia merasa amat tertarik. Pemuda ini amat tampan dan gagah. Inilah yang membuatnya ingin menangani sendiri pemuda itu, membuatnya tunduk dan tidak membunuhnya. Sekarang gak melangkah maju menghadapi Hang Beng. Nah, orang muda. Apakah hengka sudah tahu akan dosa-dosamu, ataukah aku harus mengingatkanmu dengan kekerasan tanya sin kia memoli, suaranya amat lembut dan pandang matanya berkilat. Tujuh orang tosu itu bukan orang bodoh dan mereka pun tersenyum-senyum maklum, akan tetapi sin kia memoli tidak peduli akan sikap mereka itu. Hang Beng maklum bahwa kalau dia mempergunakan kekerasan, dia akan kalah. Baru menghadapi wakil ketua Pat Kua Pai yang bermuka merah itu saja dia akan menemui lawan tangguh yang sukar dikalahkan, apalagi di situ terdapat tujuh orang tosu dan agaknya wanita ini sendiri memiliki kepandayan yang tinggi. Melawan dengan kekerasan berarti mengantar nyawa. Pula, apa gunanya melawan? Bukankah anak perempuan yang dicarinya telah berada di situ dan ternyata sama sekali bukan menjadi tawanan, bahkan menurut pengakuan Hang Li, tidak pernah anak itu diculik oleh sin kia memoli? Apa alasannya untuk mengamuk di situ? Dia pun menjura dengan sikap hormat. Aku telah melakukan kesalahan, memasuki daerah kekuasaan orang lain tanpa izin. Semua ini terjadi karena salah sangka. Aku sedang mencari putri bibi guruku yaitu kawang li yang kabarnya diculik orang. Ternyata ia berada di sini sebagai muridmu, oleh karena itu, aku kecelik dan mengaku salah. Terserah kepadamu, sin kia memoli, kalau engkau hendak menawan aku karena kesalahanku. Wanita itu tersenyum dan biarpun usianya sudah 40 tahun, akan tetapi ia kelihatan masih muda dan masih cantik menarik. Memang wanita ini luar biasa, dapat menjaga kemudaannya sehingga ia kelihatan seperti baru berusia kurang dari 30 tahun, masih cantik dengan sepasang matanya yang tajam penuh gairah dan semangat, mulutnya yang manis dengan bibir yang padat merah. Kulit mukanya yang masih halus kemerahan belum ada keriput, sedangkan tubuhnya masih padat dan langsing, tinggi ramping dan padat. Engkau adalah murid keluarga Pulau Es, seorang pendekar yang gagah perkasa. Dan kesalahanmu tidak kau sengaja, maka tentu saja aku dapat memaafkan. Akan tetapi sebagai balasannya, engkau harus bersikap bersahabat dengan kami. Sekarang tinggal engkau pilih, ah, siapa namamu, orang muda? Namaku Gu Hang Beng. Nah, Gu Tai Hiap. Ah, harap tidak berlebihan, aku bukan seorang pendekar besar, kata Hang Beng, merasa malu karena baru saja dia tidak berdaya dan bahkan nyawanya diselamatkan oleh seorang anak perempuan. Bagaimana sekarang dia bisa menerima sebutan Tai Hiap, pendekar besar? Engkau memang patut disebut Tai Hiap sebagai pewaris ilmu-ilmu yang hebat dari keluarga Pulau Es, kata Sintia Moli sambil memainkan matanya yang tajam dan jeli. Kalau menurut keinginan hatinya, ia ingin membasmi semua keluarga pendekar Pulau Es akan tetapi kini dipaksanya mulutnya untuk memuji-muji keluarga itu karena ia ingin sekali merayu dan menjatuhkan hati pemuda yang telah membuatnya mengilar dan tergila-gila ini. Sekarang tinggal engkau pilih. Kalau memang engkau menyesali kesalahanmu dan beriktikat baik, jadilah engkau tamuku yang terhormat selama satu bulan dan engkau boleh ikut berunding bersama kami mengenai urusan perjuangan yang sangat penting. Sebaliknya, kalau engkau memilih menjadi tawananku untuk menerima hukuman atas kesalahanmu, terserah. Hang Beng mengerutkan alisnya. Andai kata di situ tidak ada tujuh orang Tosu itu, agaknya ada keberatan baginya untuk memilih yang pertama, yaitu menjadi tamuanita aneh ini. Akan tetapi, tujuh orang Tosu pemberontak itu berada di situ dan mereka hendak bicara tentang perjuangan. Dia tahu benar apa artinya perjuangan itu bagi para Tosu Pek, Lian Pai dan Pat Kua Pai. Memang benar mereka itu selalu bermusuhan dengan pemerintah mancu, namun di samping ini mereka pun terkenal sebagai orang-orang sesat yang mengelabui rakyat dan tidak sedang melakukan segala macam bentuk kejahatan yang kejam. Akan tetapi, kalau hanya menjadi tamu, apa salahnya? Dia boleh mendengarkan tanpa mencampuri, tanpa melibatkan dirinya. Dia merasa serba salah, akan tetapi karena keadaan mendesak, dia pun menjurah dan berkata, Aku sudah melakukan kesalahan, oleh karena itu terserah kepadamu. Kalau kesalahanku dimaafkan dan aku dianggap sebagai tamu, aku merasa terhormat sekali dan mengucapkan terima kasih. Sintia memoli tertawa dan tidak peduli lagi akan sikap tujuh orang Tosu yang rata-rata mengerutkan alis tanda tidak setuju. Akan tetapi karena yang menjadi pemilik tempat itu adalah Sintia memoli, mereka pun tidak mampu mencegah. Tian Kek Seng Jin, tokoh Pek Lian Kau itu, tertawa bergelak. Hahaha, kami bertujuh adalah tamu kehormatan dari Sintia memoli, dan sekarang Gu Tai Hiap juga telah menjadi tamu kehormatan, berarti di antara kita sudah terikat petali persahabatan yang akrab. Gu Tai Hiap, terimalah hormat Pinto, Tian Kek Seng Jin dari Pek Lian Kau. Pinto Cho Aung Seng Jin, Sutenya, berkata kakek kecil bongkok bermuka monyet yang memegang seekor ular hijau itu. Pinto Ang Bintosu dari Pek Lian Kau juga, kata Tosu kecil muka merah. Dan Pinto adalah saudaranya yang berjuluk Im Yang Tosu, kata Tosu yang wajahnya membayangkan kecongkakan, dengan metu sipit dan mulut tersenyum sinis. Haha, kita sudah pernah berkenalan, Gu Tai Hiap. Pinto Oki Chin Chu dari Pek Lian Kau Pai dan dia itu Lam Chin Chu Suteku, dan wakil ketua kami Tian Hong Chin Jin. Perkenalkan kami dari Pek Wapai, hahaha. Hong Beng dengan perasaan sangat tidak enak membalas penghormatan mereka dan menjawab, kita sama-sama menjadi tamu di sini, bukan berarti ada ikatan apa-apa di antara kita. Para Tosu itu hanya tertawa dan dengan gembira Sintia memoli lalu memberi tanda kepada tiga orang pelayannya yang cepat bermunculan dari belakang pohon karena sejak tadi mereka pun berada di situ, siap menanti perintah pimpinan mereka setelah mereka tadi melaporkan tentang kemunculan pemuda lihai itu. Kalian layani Gu Tai Hiap untuk membersihkan diri. Berikan ia pakaian bersih, kemudian ajak dia menemuiku di ruangan tamu. Sediakan sebuah kamar untuk dia, kamar yang berada di sebelah kamarku. Layani dia baik-baik dan jangan ada yang berani kurang ajar. Awas, dia ini tamuku yang terhormat. Tiga orang wanita cantik itu saling pandang dan tersenyum, lalu mengangguk. Mereka sudah cukup mengenal watak guru dan majikan mereka, dan mereka juga tahu bahwa Sintia memoli sudah tergila-gila kepada pemuda ini. Ucapannya tadi memperingatkan supaya mereka bertiga tidak berusaha untuk mendekati pemuda itu yang sudah diaku sebagai milik pribadi Sintia memoli. Sambil tersenyum ramah mereka menggandeng tangan Hang Beng dan diajaknya pemuda itu pergi bersama mereka. Ingin Hang Beng memberontak ketika kedua tangannya digandeng dengan sikap genit dan manja oleh Ang Nio dan Pek Nio, akan tetap pihak Nio yang berjalan di belakangnya berbisik. Tai hiap, tanpa bimbingan kami, mana mungkin engkau akan dapat tiba di rumah kami dengan selamat? Hang Beng pun melemaskan kedua tangannya dan menurut saja dituntun oleh kedua orang wanita cantik itu. Dia merasa tidak berdaya, dan merasa seperti seekor domba dituntun ke pejagalan. Apa gunanya merontak? Dia sudah menjadi tamu, dan terpaksa harus menerima pelayanannya rumah. Ia diajak melalui lorong yang berputar-putar, melalui lorong setapak dan kadang-kadang menyeberangi semak-semak, tidak melanjutkan jalan menurut lorong, dan akhirnya Hang Beng yang diam-diam mencurahkan perhatian, dapat mengetahui rahasia jalan itu. Ternyata lorong itu dibuat menurut garis-garis Pat Kua dan selanjutnya, setiap kali memblok atau memilih jalan bercabang, dia menduga terlebih dahulu dan memang cocok. Giranglah hatinya dan dia lupa bahwa dia masih berada di bawah kekuasaan Sien Kiam Woli. Hang Beng diajak ke kamarnya, sebuah kamar yang besar dan mewah, dan dia pun dipersilakan mandi membersihkan lumpur kemudian berganti pakaian kering yang telah disiapkan pula. Akan tetapi dia menolak keras ketika tiga orang gadis cantik itu hendak turun tangan memandikannya. Apakah kalian berani hendak bersikap kurang ajar kepadaku? Akanku laporkan kepada Moli. Benar saja, ancamannya ini berhasil baik. Tiga orang gadis itu mundur dengan wajah takut dan Ang Nyo berkata, Gu Tai Hiap tidak perlu marah. Kami bertiga tidak berniat kurang ajar, hanya bermaksud untuk membantu saja. Kalau Tai Hiap tidak mau dilayani, silakan mandi sendiri, akan tetapi yang bersih karena kalau tidak bersih tentu ada bau busuk dari lumpur itu dan kami akan mendapat marah besar. Hong Beng merasa diperlakukan seperti anak kecil, dimenja, akan tetapi walaupun dia merasa panas di dalam hatinya, dia diam saja dan segera mandi. Segera rasa badannya, apalagi setelah mengenakan pakaian bersih dan kering, pikirannya menjadi semakin tenang dan diam-diam. Dia bertanya di dalam hati, Apa sebetulnya yang telah terjadi dengan diri Hong Li maka kini ia dapat menjadi anak angkat dan murid seorang wanita seperti Sien Kiam Woli. Dia teringat akan cerita Kau Chin Leong bahwa tadinya Hong Li diculik oleh seorang pendeta dari Tibet yang berjuluk Ang Ilama yang lihai ilmu silatnya dan pandai ilmu sihir pula. Kemudian, ketika bertemu dengan pendeta itu, Kau Chin Leong dan Sumah Hui tidak mampu mendapatkan jejak Hong Li dan ternyata kakek pendeta itu tidak pernah melakukan penculikan. Bahkan kemudian kakek itu kabarnya tewas terbunuh dan para pendeta lama menuduh suami istri Kau itu yang telah membunuhnya. Dan kini, Tau-tau Hong Li berada di tempat kediaman Sien Kiam Woli, bukan sebagai anak yang diculik, melainkan sebagai anak angkat dan juga murid. Ingin sekali dia dapat bertemu dengan anak itu dan mendengar keterangannya. Kalau sudah mendengarkan keterangan anak itu, barulah dia akan bertindak sedapat dan sekuat mungkin untuk menghadapi Sien Kiam Woli sebagaimana mestinya. Apakah Sien Kiam Woli penolong anak itu? Kalau benar demikian, tentu saja dia tidak akan memusuhinya. Sementara ini dia akan bersikap biasa saja, sebagai seorang tamu yang dihormati dan menghormati nyonya rumah. Diam-diam dia akan memperhatikan bagaimana hubungan antara Sien Kiam Woli dengan tujuh orang Tau-su itu dan apa saja yang akan mereka bicarakan tanpa mencampuri urusan mereka. Begitu dia selesai berpakaian, tiga orang gadis pelayan itu telah memasuki kamarnya lagi dan mengatakan bahwa kini mereka bertugas mengantar Hong Beng ke ruangan makan seperti yang diperintahkan majikan mereka. Hong Beng mengangguk dan keluar bersama mereka tanpa membantah. Hatinya panas kembali dan merasa kesal sekali ketika dia melihat betapa ketiga orang gadis itu mengamatinya penuh perhatian. Bahkan Ang Nyo lalu mengembang kempiskan hidung sambil mendekatinya. Jelas gadis itu mencium-cium ke arah tubuhnya. Hem, Tai Hiap sudah tidak kotor lagi, tidak ada lagi bau lumpur yang busuk dan amis, katanya lirih. Sekarang baunya sedap sambung Tang Nyo dengan genit sekali. Akan tetapi Hong Beng tidak menanggapi, hanya cemberut saja dan ini sudah cukup untuk membuat mereka diam dan tidak berani melanjutkan godaan. Diam-diam Hong Beng bergidik. Sintia Moli memiliki tiga orang pelayan yang cantik-cantik dan genit-genit. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana kalau dia terjatuh ke dalam kekuasaan tiga orang gadis ini. Mereka bersikap bagaikan tiga ekor harimau kelaparan menghadapi seekor kelinci saja. Tentu dia akan diterkam mereka dan dirobek-robek. Ketika dia tiba di ruangan makan yang lebar dan mewah juga, dengan perabot yang serba mahal, Sintia Moli sudah duduk di situ bersama tujuh orang tosu itu. Sekarang Sintia Moli nampak lebih cantik, sudah berganti pakaian dan rambutnya disisir rapi, digelung dan dihias dengan tusuk kondi berlian dan jepit rambut batu kemala. Ketika melihat Hang Beng yang mengenakan pakaian bersih berwarna biru itu, pakaian yang banyak dimiliki Sintia Moli untuk diberikan kepada laki-laki yang diculitnya dan menjadi korbannya, wanita ini bangkit berdiri. Sepasang matu yang mencorong itu memandang kagum dan menyapu seluruh tubuh dan wajah Hang Beng tanpa berkedip, membuat pemuda itu merasa salah ingkah dan mengerutkan alisnya, berdiri saja dan balas memandang. Sintia Moli tersenyum manis sekali. Gutai Hiap, setelah bertukar pakaian dan bersih, ternyata nampak tampan dan gagah bukan main, seperti tokoh si Jin Kwei ia memuji terang-terangan tanpa malu-malu lagi di depan para tosu yang tertawa-tawa. Hang Beng mengerutkan alisnya yang hitam tebal itu semakin dalam, dan wajahnya yang putih bersih itu mendadak berubah merah. Dia merasa malu dan juga marah sebab pujian itu melampaui batas, tak patut keluar dari mulut seorang wanita baik-baik, apalagi di depan banyak orang. Orang macam apakah wanita ini, pikirnya. Dia tidak menjawab, hanya berdiri dengan kikuk. Melihat ini, hati Sintia Moli menjadi semakin gembira. Jelas seorang pemuda yang masih hijau, seorang perjaka yang agaknya belum pernah berdekatan dengan wanita. Pikiran ini membuat jantungnya berdebar dan kalau tidak ditahannya, tentu air liurnya keluar dari tepi mulut seperti seekor sapi kelaparan melihat rumput muda menghijau. Gutai Hiap, silakan duduk, katanya menunjuk ke sebuah bangku di sisi kanannya yang kosong. Dan karena tidak ada bangku lain yang kosong, semua sudah ditempati para Tosu dan Sintia Moli, hanya sebuah yang kosong di sebelah kanan wanita itu, dan agaknya memang sudah diatur demikian, terpaksa Hang Beng lalu duduk di situ. Baru saja dia duduk, dia telah merasa betapa lutut kirinya bersentuhan dengan lutut kanan wanita itu. Cepat dengan gerakan halus dia menarik lututnya dan merapatkan kedua pahanya. Sintia Moli tersenyum dan memberi isyarat kepada tiga orang pelayannya. Ang Nio datang membawa seguchi arak dan dengan sikap manisnya menuangkan arak merah ke dalam sebuah cawan kosong. Sintia Moli menyerahkan secawan arak itu kepada Hang Beng. Sintia Moli menyerahkan selamat menyeram sayang. selamat menikmati